Pakar Tata Kota pertanyakan pemberian IMB di buffer zone atau sungai penyangga objek vital termasuk terminal BBM atau depo Pertamina. Faktanya, area permukiman yang kebakaran di sekitar depo Pertamina Plumpang berdiri di area bahaya. Pipa sumber kebakaran Jumat malam di area depo Pertamina Plumpang berjarak tak sampai 28 meter saja dari permukiman. Depo dan permukiman pun hanya dibatasi tembok beton memanjang. Jarak ini jauh dari aman, yang ditetapkan minimal 50 meter dari tembok kawasan strategis termasuk depo Pertamina. Depo dan permukiman yang sangat berdekatan, rawan, sebabkan berbagai resiko. Baik banyak warga jadi korban jika ada peristiwa kebakaran, pun sebaliknya. Aktivitas warga berdampak bahaya jika ada petasan masuk area depo misalnya. Dalam kondisi di sekitar Plumpang, warga sudah lama tinggal di kawasan ilegal. IMB kawasan yang berlaku 3 tahun sejak tahun 2021 disebut menguatkan. Pakar Tata Kelola Kota salah satunya dari Departemen Perencanaan Wilayah Institut Teknologi 10 November Surabaya, Soroti. Lemahnya pengawasan yang sebabkan subur bangunan liar. Juga pertanyakan pemberian izin mendirikan bangunan di area bahaya seperti buffer zone atau zona penyangga sekitar objek vital yang dipandang justru membahayakan. Pengendalian dan pengawasan Tata Ruang di DKI itu sangat lemah. Yang kedua, ada instrumen yang keliru diterapkan oleh pemerintah DKI ketika memberikan prasarana perkotaan di tempat itu. Karena prasarana itu mesti diberikan untuk tempat-tempat yang terbangun. Buffer zone kan tidak terbangun mestinya. Kalau secara preventif ya, harusnya memang pengendalian, pengawasan Tata Ruang itu harus diperketat. Gunakanlah dokumen Tata Ruang itu sebagai referensi utama untuk memberikan perizinan. Jangan memberikan perizinan di luar ketentuan yang sudah disepakati di dalam rencana Tata Ruang. Ratusan rumah di Tanah Merah, Rawabadak Selatan Koja, kebakaran Jumat Malam. Sumber api dari pipa di dalam area depo Pertamina Plumpang yang memang bersebelahan dengan permukiman. Dugaan awal, peristiwa dipicu kendala teknis yang sebabkan tekanan berlebihan dan kebakaran saat pengisian BBM jenis Pertamax kiriman kilang balongan di depo. Api sangat cepat menyambar dan menyebar. Kebakaran sebabkan belasan warga tewas, puluhan luka-luka, dan hampir seribu orang mengungsi. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET.